Unjuk kerasa mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law digelar ratusan buruh di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin Siang. Dalam aksinya lebih dari 5 juta buruh mengancam akan menggelar aksi Bogu Nasional berupa stop produksi apabila tuntutan mereka tak dikabulkan. Ratusan buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja melakukan aksi Long Mars dari kawasan Irti, Monas ke kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin Siang. Sambil membawa spanduk dan poster tuntutan, para buruh menggelar aksi unjuk kerasa guna mengawal proses gugatan Judicial Review yang diajukan kaum buruh terhadap UU Cipta Kerja. Setidaknya ada sehingga tuntutan dalam gugatan Judicial Review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mulai dari upah murah yang mencakik kehidupan buruh, status kerja outsourcing, jam kerja, hingga perihal cuti haid bagi buruh perempuan. Nah maksinya, lebih dari 5 juta buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional jika Mahkamah Konstitusi tak mengabulkan gugatan Judicial Review yang mereka ajukan terhadap UU Cipta Kerja. Om nom 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 Cipta Kerja, kamu sadar nggak? Nanti seperti buru-buru tekstil itu habis dipecat, nanti dia tarik lagi. Jadi outsourcing, upahnya dibawa upah minimum, pesangonnya 0,5 kali aturan. Jadi kalau kamu yang bermasa kerja 30 tahun, dengan gaji rata-rata 5 juta, seharusnya bisa mendapat sekitar 200 juta. Ya, kalau gaji 5 juta, masa kerja 30 tahun kira minimal 200 juta. Hari ini dengan sistem Undang-Undang Cipta Kerja 20 juta, orang kerja 30 tahun 20 juta. Bahkan kita menemukan kasus anggota KSPI kerja 30 tahun, pesangonnya 2,5 juta. Para buru berharap, pemerintah ke depan dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang untuk pencabut UU Cipta Kerja Omnibus Law. Tervita Samarta melaporkan dari Jakarta.